Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen selasa 13 Juni 2023 menyelenggarakan pembinaan penyusunan peraturan desa tentang penyelenggaraan kearsipan bagi pemerintah desa dan penyelamatan arsip sejarah desa secara zoom meeting dari ruang rapat Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen. Menurut Kabit Kearsipan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, Kamla Nugraheni, mengatakan bahwa pembinaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, nomor 3 tahun 2022 tentang gerakan tertib arsip dan sejarah desa, serta peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kearsipan. Kegiatan yang diikuti kecamatan desa dan kelurahan di Kabupaten Kebumen secara daring ini dibuka Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Heri Nugroho. Heri mengatakan bahwa arsip adalah penting, sejarah desa juga penting, untuk itu dengan kegiatan ini diharapkan nantinya masing-masing desa akan mampu membuat peraturan desa tentang kearsipan dan sejarah desa. Kegiatan ini menghadirkan pemateri diantaranya Kepala Dinas PMD Cokro Aminoto yang menyampaikan materi tentang penyusunan sejarah desa, serta dari arsiparis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen tentang kearsipan desa. Cokro Aminoto mengatakan bahwa sejarah desa sangat penting untuk penyusunan rencana strategis desa. Untuk membuat sejarah desa, dibutuhkan keseragaman mekanisme teknis penyusunan konsep agar nantinya sejarah desa yang ditulis bisa sistematis dan akurat. Cokro juga berpesan agar dalam penyusunan sejarah desa, memperhatikan siapa yang harus menulis, hal apa saja yang harus ditulis, dan siapa narasumbernya.